Bahkan, yang ditipu oleh setan ini, tidak jarang juga para da'i, para ustadz, para penceramah, mereka begitu semangat, atau mereka yang juga menamakan diri sebagai para aktivis da'wah. Mereka begitu semangat, mengajak manusia meninggalkan riba, jangan korupsi, jangan minum khamar, jangan melakukan pergaulan bebas. Semangat sekali mereka, tapi mengajak manusia meninggalkan syirik, kurang semangat. Ini adalah para da'i yang tertipu oleh setan. Atau bahkan jemaah sekalian, sampai pada tingkat yang sangat parah, mereka anggap dosa syirik itu bukan sebuah masalah. Atau dosa syirik, mereka anggap bukan syirik. Mereka anggap bukan syirik. Bagi mereka, perjuangan utama dalam da'wah itu, kata mereka, menumbangkan penguasa yang zolim. Untuk menumbangkan penguasa yang zolim menurut mereka, kalau perlu bersatu dengan semua orang-orang musyrik. Semua orang-orang kafir, mereka rekrut, mereka bersatu. Dalam satu partai, dalam satu wadah, dalam satu organisasi, atau dalam satu aksi bersama, demo bersama. Yang penting, bisa menumbangkan penguasa yang menurut mereka, zolim. Padahal penguasanya masih muslim. Dia berteman dengan orang musyrik, orang kafir, untuk menjatuhkan penguasa muslim. Subhanallah. Ini yang terjadi di jemaah sekalian. Tidak diragukan lagi, ini adalah tipuan setan. Tidak diragukan lagi, ini adalah tipuan setan.